Pemerintah semua jenis beras kembali naik harganya di Cimahi, Jawa Barat akibat musim kemarau. Harga beras naik per kilogram mencapai 2.000 rupiah. Naiknya harga beras dikeluhkan para pembeli. Harga beras di pasaran melonjak. Di pasar atas kota Cimahi, semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan. Mahalnya harga beras akibat musim kemarau dan petani gagal panen di sejumlah daerah menyebabkan berkurangnya pasokan beras. Kenaikan harga beras merangkak sejak 2 pekan lalu karena pasokan pun berkurang. Sekarang ramainya terendahnya Rp13.000, premium Rp15.000-Rp16.000. Sudah pasti ya tuh, sudah pasti. Kayaknya tidak jauh dari pengalaman tahun kemarin sampai Rp18.000 itu pasti. Malah sekarang kan HIT Bulog juga, pemerintah naikkan Rp1.000. Hingga saat ini pemerintah belum menggelar operasi pasar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan.